Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan dari service teman teman kali ini kita dapat lagi tv panasonic led 24 ya dengan kerusakan gambar blank hitam kita coba cok dulu kita tes kisten penyanyi sudah hijau disini bisa dilihat ini gambarnya blank hitam oke bisa dilihat ya kelihatan dialnya menyala cuman tampilan kagak ada oke langsung kita akan mongkar tv nya kita lihat apa yang rusak lanjut oke lanjut teman teman ini panasonic 24 ya model mesinnya seperti ini hanya satu mesin ya antara PSU sama mainboard nya gabung jadi satu kemudian untuk layarnya pakai tipe layar yang seperti ini yang bisa dilihat di gambar oke kita akan lanjut untuk melakukan pengukuran tegangan di tikon apakah tegangan normal kita akan lanjut lanjut teman teman ini kita akan ukur tegangan ini kabel merah tandanya input tegangan positif yang dari mainboard ini ada fuse oke kita akan coba ukur diffuse terukur 4,9 atau 5 volt ini ya ini berarti tipe panel ini menggunakan tegangan input hanya 5 volt bukan 12 volt ini input nya ada ini diffuse ya diffuse atau screen kemudian kita lanjut untuk tegangan VDD VDD harusnya ada 3,3 volt disini terukur 3,2 atau 3,3 bermain ya ini normal menandakan keutegangan VDD nya normal kemudian VRF ini VRF hanya 0,47 seharusnya disini tegangan sekitar 14 volt teman teman kemudian lanjut untuk di sebentar HVA ini hanya 0,47 ngedrop kemudian VGH VGHF ini ya VGHF ini 0,27 seharusnya sekitar 30 volt ini 2,7 seharusnya normalnya kisaran antara 26 sampai 30 volt ini ngedrop tegangannya kemudian lanjut lagi di pin HVA HVA ini juga ngedrop hanya 0,22 oke oke teman teman bisa dipastikan kalau tegangan di tick-on semuanya ngedrop hanya yang normal tegangan input 5 volt dengan VDD 3,3 nya untuk yang lainnya drop semua tegangan ya oke kita akan lanjut pada intinya kita cari kerusakannya lanjut teman teman untuk model panel seperti ini sering terjadi kerusakan di jalur VGH yaitu VGH nya coslet ini kita akan coba untuk potong jalur VGH yang ada tanda panah ini jalur VGH yang kita tanda panah tadi kita sudah krok kita akan coba putuskan jalurnya kita putus jalur VGH ya ini VGH sama VGL ini jalur berdampingan VGH VGL cuman yang kita putus hanya jalur VGH teman teman ini untuk jenis panah seperti ini sering terjadi kerusakan di jalur VGH sudah beberapa kali saya dapat kasus seperti ini bisa lihat ini jalur VGH nya sudah terputus oke cukup jelas ya dan setelah itu kita akan coba ukur tegangan kembali apakah tegangannya sudah normal atau masih nge drop kita siapkan multimeternya dulu teman teman oke lanjut kita akan coba ukur tegangan VGL ini VGL nya sudah keluar minus 6 volt ini VGH nya 12 volt VGH ini ya bukan VGH VGL minus 6 VGH 12 setelah kita bebaskan ke panel ternyata VGH nya mau keluar 12 volt kemudian kita akan coba ukur di pin VGH VGH ini teman teman VGH nya sudah keluar sekitar 33,3 volt itu tandanya sudah normal tegangan VGH nya kemudian HVAA ini 5,9 itu normal kita ulangi HVAA 5,9 kemudian di VAA VAA 15,3 ini normal normalnya 14 sampai 15 kemudian disini VA VAA sorry VKOM tadi VKOM kemudian disini ada VRF VRF ada 14,5 normal teman teman oke kayaknya tegangan sudah normal semua ini kita ulangi VRF 14 volt sepertinya tegangan sudah normal semua kita akan coba lihat gambarnya apakah sudah muncul teman teman oke dan alhamdulillah teman teman gambarnya sudah muncul kembali hanya disebabkan oleh jalur VGH yang ke panel yang menuju ke panel dia coslet kita disebabkan oleh apa mungkin coslet dengan ground atau dengan body kurang tahu juga ya untuk jenis ini sering sekali saya dapat sudah beberapa kali ya saya dapat kasus yang sama hanya memotong jalur VGH yang menuju ke panel TV pun menjadi normal oke ini sementara kita tes menggunakan gambar dan hasilnya jeling teman teman oke teman teman semoga video dari DediService bermanfaat buat teman teman semua jangan lupa yang baru bergabung channel ini untuk tekan tombol subscribe like dan komen dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati